Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum pembelajaran dimulai Tidak lupa, marilah kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Agar belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran Berdoa bersama dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita sudah masuk ke tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 1 Hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran ke 1 Jadi nanti diharapkan anak-anak belajar bisa hidup bersih dan sehat dimanapun anak-anak berada Hidup bersih dan sehat Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya Lingkungan akan rapi dan indah Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit Sikap dayu pantas untuk ditiru Bagaimana dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Bagaimana cara kita membiasakan hidup bersih dan sehat? Dengan cara menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan Amati gambar di bawah ini dengan teliti Nah, di situ kita lihat Ada kegiatan kebersihan Yaitu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di lingkungan masyarakat Apa saja kegiatan dayu dan teman-teman? Mereka sedang menjaga kebersihan dengan membersihkan tempat-tempat tertentu Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di lingkungan masyarakat Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, tentu kita setuju Karena itu kegiatan yang positif Yaitu membersihkan lingkungan Apakah kegiatan mereka sudah benar? Sudah benar ya Rumah dayu bersih dan sehat Dayu dan keluarga selalu menjaganya Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting Rumah tertata rapi dan indah Rumah juga terasa nyaman Nah, di situ Ibu Terlihat sedang Bersama anak-anaknya membersihkan rumah Apasajakah kegiatan dayu dan keluarga? Membersihkan rumah Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Sangat setuju ya Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti dayu di rumahmu? Pernah tidak kalian di rumah Bersama-sama keluarga membersihkan rumah Atau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan rumah? Tentu saja tak apa Pernah ya Semua sudah pernah ya Membantu orang tua Bersama-sama membersihkan rumah Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Nah, contohnya kalau kegiatan di rumah itu Membersihkan rumah ya Mengepel, menyapu, membersihkan kaca Menyapu halaman Dan lain-lain Apakah kalian senang bernyanyi? Kalau bu guru suka ya Kalian suka tidak bernyanyi Apa itu bernyanyi? Bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada Bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada Dalam bernyanyi ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut Di dalam suatu lagu itu terdapat nada Yaitu yang dulu sudah kita pernah pelajari Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do Di sini kita akan mengenal Nada dengan ketukannya Yang pertama Nada Satu nada Di sini dicontohkan do Dibunyikan satu ketukan Yang kedua Ketika ada dua nada yang dicoret atasnya Masing-masing nada satu Nada satu atau do dibunyikan setengah ketukan Jadi ketika ada dua nada yang atasnya dikasih garis Itu masing-masing nilainya atau nada Nada satunya dibunyikan setengah ketukan Kemudian yang ketiga Nada yang di depannya terdapat titik Baru kemudian notasi angka Dibunyikan dua ketukan Kemudian nada yang nada do Atau nada yang lain ya Nanti dibelakangnya diikuti dengan tanda titik Dan angka nol Di garis atas Itu dibunyikan satu setengah ketukan Angka nol di sini Atau notasi nol di sini Dianggap berhenti Atau untuk istirahat sejenak Kemudian yang kelima Nada Titik diikuti nol di coret atas Angka nol dibunyikan setengah ketukan Kemudian yang terakhir Apabila titik terus nada di garis atasnya Dipunyikan selama setengah ketukan Langka yang nada berjalan menurut birama Melodi berikut berirama 2 per 4 Birama 2 per 4 berarti setiap birama ada 2 ketukan Nah di sini Ini ada contoh lagu Membuang sampah Bu Indah contohkan sekilas Terus nanti kemudian Di akhir video nanti akan dilampirkan lagu Biar lebih jelas ya Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Nah itu sekilas saja ya Nanti untuk lebih jelasnya Bisa dilihat di video Di akhir video ini Di sini ada percakapan Antara semut dan lebah Apa yang sedang kamu lakukan semut? Tanya lebah Aku sedang membersihkan rumahku Jawab si semut Untuk apa kamu bersihkan? Tanya si lebah Agar rumah sehat dan sehat Rumah bersih dan sehat Jawab si semut Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Tanya si lebah Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit Jawab si semut Terima kasih semut Aku juga mau hidup bersih dan sehat Sahut si lebah Ya sama-sama Menjaga kebersihan rumah Tanggung jawab kita bersama Jawab si semut Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Percakapannya membicarakan apa? Membersihkan kebersihan rumah Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Dari percakapan Kita harus bertanggung jawab akan kebersihan rumah kita masing-masing Rumah menjadi tanggung jawab semua yang ada di rumah Kebersihannya adalah tanggung jawab bersama mereka yang ada di rumah Apa yang sedang dilakukan semut? Apa yang sedang dilakukan semut? Nah semut sedang membersihkan rumah Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Agar terhindar dari penyakit Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Sangat setuju ya Karena sikap semut sangat baik Sikapnya harus kita contoh Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Pendapat lebah terhadap sikap semut? Lebah mau mengikuti si semut untuk membersihkan Rumahnya Jika kamu menjadi semut Apa yang kamu lakukan? Nah kita akan membersihkan rumah dengan sebaik-baiknya Agar rumah terjaga kebersihan dan kesehatannya Nah disini ada kata Dan artinya Atau maknanya Bersih Sehat Rapi Teratur Bebas dari penyakit Dan bebas dari kotoran Nah kita lihat ya Bersih itu Bebas dari kotoran Nah sama-sama Lingkaran hijau Sehat Artinya bebas dari penyakit Warna ungu Rapi Rapi Yaitu Teratur Dengan Baik Berwarna Pink Rumah yang bersih Menyehatkan Rumah dayu bersih Rumah yang bersih Banyak manfaatnya Rumah dayu Terlihat rapi Indah Dan nyaman Dayu Dayu dan keluarga Juga terhindar Dari penyakit Itulah sebabnya Dayu Membiasakan hidup bersih Dan sehat Di rumah Rumah yang bersih Menyehatkan Rumah yang bersih Ada ciri-cirinya Rumah dayu Tidak ada sampah Berserakan Debu-debu Selalu Dipersihkan Peralatan rumah tangga Juga tersusun rapi Rumah dayu Juga dicat Dengan warna Yang menarik Rumah dayu Terasa aman Dan nyaman Jadi ketika Rumah itu Sudah Bersih Lantainya Bersih Ruangannya Bersih Dari debu Lingkungannya Juga Bebas dari Sampah Maka rumah itu Akan terasa Nyaman Akan terasa Aman Perhatikan Alat kebersihan Berikut Nah disini Ada contoh Alat kebersihan Alat kebersihan Itu apa saja Di rumah itu Ada sapu Ada Kemoceng Kain pel Keset Dan lain-lain Nah disini Dicontohkan Disini ada Keset Dan kain lap Keset Dan serpet Atau kain lap Berbentuk Bangun Datar Nah disini Ada contoh-contoh Benda Sesuai Dengan Bentuknya Benda Yang berbentuk Likaran Di rumah Banyak sekali Contohnya Ada koin Koin uang Kaset Jam Ke permukaan Kipas Permukaan piring Permukaan cangkir Dan banyak lagi Yang lainnya Botol Juga termasuk Permukaannya Termasuk Bentuknya Lingkaran Kemudian Benda yang berbentuk Persegi panjang Disini Dicontohkan Buku tulis Papan tulis Jendela Dan mungkin Pintu Banyak lagi Yang lain Kemudian Benda yang berbentuk Segitiga Disini ada Papan pengumuman Ada Penggaris Ada Atap rumah Ada Tanda Tanda Peringatan Hanger Pakaian Kemudian Benda yang berbentuk Persegi Dicontohkan Kotak Catur Bingkai Foto Kotak Barang Kertas Jam Dinding Jendela Disk Untuk Menyimpan File Dan lain-lain Nanti bisa Dicari Di rumah Sesuai Dengan Bentuknya Bangun Bangun Datar Tertentu Mempunyai Ruas-ruas Garis Ruas-ruas Garis Itu juga Bisa Disebut Dengan Sisi Nah Kita Lihat Ruas-garis Atau Sisi Bangun Datar Disini Ada Contoh Segitiga Segitiga Sama Sisi Memiliki Ruas-garis Atau Sisi Tiga Bisa Kita Lihat Disini Garisnya Ada Tiga Berarti Sisinya Juga Ada Tiga Nah Disini Yang Dinamakan Ruas Itu Yang Seperti Itu Dilihat Garisnya Kemudian Segitiga Sama Kaki Juga Sama Memiliki Jumlah Ruas Garis Atau Sisi Tiga Disini Persegi Panjang Kita Hitung Samping Ada Dua Dan Di Atas Dan Di Bawah Jadi Ruas-garis Adalah Empat Contoh Tadi Kain Lap Berbentuk Persegi Berbentuk Persegi Memiliki Ruas-garis Berapa Atas Bawah Samping Kanan Samping Kiri Jadi Ruas-garis Ada Empat Selesai Matahari Kita Hari Ini Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Untuk Tugasnya Bu Pena Ayo Berlatih Halaman 97 Nanti Dikerjakan Dikerjakan Di Buku Tulis Atau Di Bu Pena Juga Juga Bisa Kalau Mungkin Muat Tulis Kalau Tidak Muat Lebih Baik Di Buku Tulis Kemudian Difoto Dan Dikumpulkan Kepada Wali Kelas Masing-masing Alhamdulillah Selesai Pembelajaran Hari Ini Ada Kurang Lebihnya Bu Guru Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Kesempurnaan Itu Hanya Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Pesan Dari Bukuru Kita Semua Harus Selalu Menjaga Kebersihan Diri Dan Kebersihan Lingkungan Dengan Selalu Menjaga 3M Yaitu Menjaga Jarak Memakai Masker Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Di air Yang Mengalir Dan Lebih Baik Di rumah Saja Demi Keselamatan Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh